Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, sungai Belasung yang sebelumnya terlihat kumuh dan dipenuhi beragam jenis sampah akhirnya mulai dibersihkan dinas lingkungan hidup bersama camat, lurah, dan satgas kebersihan. Sungai Belasung yang berada tepat di belakang gereja katedral Banjarmasin sebelumnya terlihat sangat kumuh. Pasalnya selain dipenuhi beragam sampah plastik, juga terdapat puluhan bangunan warga. Menyusul banyak mendapat keluhan, akhirnya sungai tersebut Jumat 2 Agustus mulai dibersihkan warga bersama lurah dan camat serta satgas kebersihan. Camat Banjarmasin Tengah, Dianur, saat memimpin kegiatan tersebut menyatakan untuk kali ini sungai Belasung akan dibersihkan secara bertahap. Hal ini mengingat lokasi yang sulit diakses oleh armada sampah. Dianur menilai sampah yang berada di sungai Belasung sebagian dari kiriman ketika air pasang dan sebagian lagi berasal dari warga yang sengaja membuang sampahnya ke sungai tersebut. Mengingat masih rendahnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai maka kedepannya akan berupaya lebih intens lagi salah satunya akan membuat himbawan larangan membuang sampah ke sungai dan melibatkan satgas untuk turut mengawasi lingkungannya. Kami akan melakukan berbagai upaya ya salah satunya nanti penempatan sepanduk di tepi sungai itu supaya jangan sampai membuang sampah lagi di sungai kemudian juga punya bentuk tugas ya ada di sini warga untuk sama-sama kita bergerak sama mengawasi dan menutur ya warga yang kebetulan membuang sampah di sini. Ada menempatkan satgas juga Pak untuk menjaga sungai-sungainya atau gimana Pak? Betul, betul. Tentu harus ada perlibatan satgas di sini. Kebutuhan dari KBI kan ada satgas keusian juga kita ribau kepada satgas supaya memonitor lah setiap hari pengembangan ada di sini kalau misalnya ada sampah yang sudah menutup segera saja dibuang. Sementara itu Ketua RT 03 Kelurahan Kertak Baru Ilir mengaku siap mengerahkan warga untuk bergotong royong setiap dua pekan sekali agar sungai tersebut bersih dari sampah. Kita siap mengerahkan warga membantu membersihi tiap setengah bulan atau seminggu sekali kita bersihi supaya jangan lagi ada sampah ya Pak ya Artinya akan dilakukan kotong royong gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Pembersihan ya? Warga juga meminta agar Pemko Banjarmasin bisa mengizinkan untuk membuka pintu air yang ada di sungai karena dianggap menjadi salah satu penghambat untuk upaya pembersihan. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.